Sahabat Akademi Trainer, saat video ini sedang dibuat, film KKN di Desa Penari lagi happening dan sedang tayang di bioskop. Apakah Anda sudah menontonnya? Taukah Anda, film KKN di Desa Penari memberikan banyak sekali pelajaran. Apa yang dialami oleh para tokoh dalam film ini sangat relate dengan fenomena kantor yang sering terjadi. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa itu berbahaya? Apa yang membahayakan? Dan bagaimana antisipasi atas fenomena ini? Sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk terus support kami dengan subscribe channel Akademi Trainer, tekan tombol loncengnya supaya kami terus bersemangat untuk membuat video-video seputar jago bicara dan training development. Kali ini kita akan membahas film KKN di Desa Penari bukan dari sisi cerita, alur film, atau penokohan dalam film tersebut. Tapi kali ini saya akan mengulik dari sisi jago bicara dan training development. Film KKN di Desa Penari sejak video ini dibuat telah berhasil menjadi yang paling laris. Dengan jumlah penonton sebanyak 3.724.864 orang. Film ini menceritakan dari sekelompok mahasiswa bernama Nur, Widya, Bima, Ayu, Anton, dan Wahyu yang mendapatkan tempat KKN di sebuah kota B. Ayu merupakan orang yang punya andil besar agar mereka bisa mendapatkan izin untuk melaksanakan KKN di desa W tersebut. Awalnya Pak Prabu selaku kepala desa menolak keras permintaan Ayu untuk melaksanakan KKN di desa tersebut. Karena desa itu belum pernah ditinggali penduduk dari luar kota dengan waktu yang cukup lama. Namun si Ayu bersikeras untuk mendapatkan izin Bapak Kepala Desa tersebut. Karena niat para mahasiswa KKN itu benar-benar tulus untuk membangun desa tersebut. Dan akhirnya Pak Prabu luluh dan mengizinkan mereka untuk melaksanakan KKN di desa tersebut. Tentu dengan persyaratan yang diajukan oleh Pak Prabu. Mengingat desa tersebut masih menggunakan cara-cara tradisional dan jauh dari kebiasaan orang-orang modern. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang harus mereka patuhi saat melaksanakan KKN di desa tersebut. Namun faktanya dalam aktivitas KKN ada visi terselubung di beberapa anggota mahasiswa KKN. Niat untuk kepentingan mulia membangun desa justru Ayu memiliki kepentingan yang terselubung KKN ini hanya sebagai tunggangan. Ada juga Bima yang terpengaruh oleh hawa nafsunya. Dia tergoda melakukan persekongkolan dengan Nyai Badara Wuhi demi mendapatkan cinta widia. Dan akibatnya KKN jadi berantakan dan menimbulkan korban jiwa. Tentu juga aib bagi warga desa tersebut. Cerita film KKN desa penari ini sebenarnya sangat dekat dan relate dengan kehidupan di kantor kebanyakan. Kami menemukan banyak fenomena dan kasus, khususnya fenomena employee engagement yang sangat-sangat rendah di berbagai perusahaan, khususnya di Indonesia. David McLeod, salah satu profesor di Nottingham Business School pernah mengatakan, This is about how we create the condition in which employees offer more of their capability and potential. Kesuksesan organisasi bisnis perlu faktor dasar yang bisa melejitkan kapasitas pertumbuhan bisnis perusahaan. Di antaranya, hal yang penting adalah employee engagement. Employee engagement di sini adalah tentang bagaimana seorang karyawan bisa merasa baga dan loyal dalam pekerjaannya bagi organisasi. Menjadi bagian perusahaan yang siap menangani klien, user, serta konsumen dan selalu memberikan lebih dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Dan sayangnya, Jurnal Semesteran Galup Management tentang Employee Engagement Index menentukan presentase saat ini sebagai berikut. 29% karyawan termasuk engaged employee, 54% karyawan termasuk dalam not engaged employee, dan 17% karyawan termasuk dalam actively disengaged. Bila hasil penelitian di atas dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, ternyata hanya 29% saja karyawan yang benar-benar memberikan kontribusi dan peduli untuk percepatan pertumbuhan perusahaan. 71% yang lain tidak memberikan apa-apa, dan parahnya lagi, mereka sebenarnya bisa menjadi beban bagi perusahaan. Dan ini benar-benar sangat berbahaya. Terlalu banyak beban dan menimbulkan kasus-kasus yang bisa jadi tidak diatasi. Maka, organisasi perusahaan tersebut oleng dan akhirnya berantakan. Hal ini mungkin tidak akan terjadi di lamana semua karyawan bergerak selaras dengan visi dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanam benar-benar menjadi habit setiap employee di perusahaan. Bila mana senantiasa visi dan value perusahaan distrategikan dan dikomunikasikan secara intens, tidak hanya sekedar slogan dan baleho yang menempel cantik di tembok-tembok. Terbukti, mengelola strategi ini membutuhkan kapabilitas sumber daya manusia atau talent unggul dari perusahaan tersebut. Inilah pentingnya sebuah training development dan keterampilan jago bicara. Bicara tentang jago bicara, sebenarnya sudah banyak dari video-video saya di channel Akademi Trainer ini. Baik itu pentingnya, manfaatnya, dan bagaimana cara jago bicara bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di perusahaan Anda. Untuk konten tentang training development, tentu akan kami siapkan di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, manfaatkan channel ini sebaik-baiknya. Ajak rekan-rekan Anda untuk subscribe channel ini, supaya kolega, rekan, dan tim Anda di perusahaan benar-benar merasakan manfaat dari channel Akademi Trainer. Selain itu, Anda bisa mendapatkan e-book panduan bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan dan juga tools untuk mendiagnosanya secara gratis. Langsung cek di caption video ini. Film KKN di Desa Penari bisa jadi masuk dalam kategori film horror. Namun, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejadian-kejadian yang horror itu sebenarnya adalah akibat dari rendahnya member engagement terhadap kepentingan tim. Kalau dalam perusahaan, employee engagement index-nya adalah di bawah standar. Pastinya Anda dan juga perusahaan Anda tidak ingin mengalami horornya dalam film ini. Oleh karena itu, tingkatkan segera employee engagement index secara menyeluruh di perusahaan Anda. Dan itu hanya bisa melalui training development dan jago bicara bersama Akademi Trainer. Terus support kami ya! Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan pengetahuan tentang training development dan jago bicara. Terima kasih telah menonton!